Intro Disini aku itu lebih mau klarifikasi soal postingan dia di Instagram ya Dengan berbagai macam fitnah dia tentang ibu kita, ibu saya dan dia Tentunya bukan ibu saya doang loh Ibu dia juga, dia fitnah Ngeri banget ya, saya juga bacanya tuh ngeri banget Pertama, dia bilang katanya ibu saya itu kesannya seperti matre Orangnya mau menjodoh-jodohkan dia sama laki-laki yang jauh lebih tua Lebih ada, lebih kaya gitu ya Serem banget ya kata-katanya mungkin Jadi gini, logikanya sebenernya gini Kan katanya saya denger-dengar itu di Instagram postingan dia Bilang kalau pasangannya itu katanya cucunya Wapres ya Logikanya gini aja, kalau misalkan ibu saya matre Maksudnya ibu saya gak mau sih sama cucunya Wapres Kan siapa yang gak mau gitu sama cucunya Wapres Anaknya pejabat loh, eh cucunya pejabat loh Gitu, jadi disini saya bener-bener gak setuju tentang ibu saya matre Bener gak setuju tentang ibu saya matre Bener gak setuju tentang ibu saya matre Saya juga liat di postingannya tuh Si Ben juga sering dapet hadiah, segala macem dari pasangannya Jadi logikanya kalau misalkan ibu saya matre Ya kenapa gak dari dulu langsung selalu nikah aja Kenapa harus sampai masalah ada kayak gini gitu loh Kalau kekerasan bisa dilihat saya sampai sekarang masih tinggal sama ibu saya Kalau emang kekerasan itu terjadi saya juga takut dong Saya juga sebagai anak saya juga lari dari rumah Terus habis itu dia juga bawa-bawa Biasanya dia bawa-bawa soal perbedaan agama Nah disini saya tekenin Sebenarnya saya udah gak mau berkali-kali Kalau misalkan emang ibu saya tidak setuju soal agama Dari awal mereka masih pacaran itu udah dilarang Ini kan diberi kebebasan Orang kita pernah sekeluarga ya Bareng-bareng sama dia jalan ke Bali Semua bener-bener biasa aja Semua baik-baik aja Cuman kayak gini loh Kenapa dia harus fitnah ibu saya dengan segala macem fitnahan itu Kayak menurut saya Kalau emang itu udah keputusan kamu Ya udah akuin aja itu keputusan kamu Jangan ngefitnah mama kita tuh dengan segala macem fitnahan ini Kasian loh mama tuh sakit di rumah Kenapa aku sampai melakukan wawancara ini sendiri ya Karena gimana aku gak terima mama aku diginiin Dengan segala macem fitnahan Sebenarnya gini ya Aku juga gak suka ribut-ribut di media gini kan Malu juga sebenarnya ini masalah keluarga Kenapa harus sampai di media kayak gini sih Harus sampai bawa-bawa ke polisi Padahal bisa diselesaikan secara kekeluargaan gitu Kayak karena emang pertama Kenapa saya harus melakukan wawancara ini Mama saya itu gak punya social media Gak kayak mereka-mereka itu ya Bisa fitnah seenaknya gitu Masang status di social media Bisa ya gak bisa Bisa ya gak perampingin social media Karena dia emang orangnya bukan yang suka main medsos gitu Dia emang orangnya aktif di kegiatan social aja Dibilang malu ya saya malu ini Masalah keluarga ditau Semua orang bisa tau kayak gini Kok sebenarnya saya mau tekanin lagi disini tuh Tujuannya dia tuh apa Saya tuh masih bingung kayak seorang anak Ngaporkan ibunya buat apa Kalau emang karena kekerasan Kenapa gak kamu dari dulu laporin Kenapa baru sekarang Udah gitu hal yang dilaporin itu Udah masalah dari kurang lebih 2 tahun Atau setahun yang lalu Kenapa gak saat itu juga kamu laporin Kenapa harus sekarang Liatnya kamu tuh apa kemana Aku cuma mau tau itu sebenarnya Udah putus komunikasi sama Binda lama Ini kecewa banget sih Kecewa banget ya Kesel lah pasti ngeliat ibunya di fitnah Dengan segala macem fitnahan yang gak selesai-selesai Dari awal dia kabur dia udah fitnah dengan segala macem Ini juga sekarang di fitnah lagi Ditambah dengan laporan polisi Saya tuh kemarin mendampingi ibu saya ke kantor polisi Saya merasa ibu saya tuh gak pantas ada disana Itu gak pantas Ibu saya tuh tidak melakukan apapun kok Kenapa bisa sampai disitu Itu saya kecewa banget Ibu saya bisa sampai dipanggil sama polisi Itu saya kecewa banget Mama Ya seperti berbagai macam statementnya mama Mama selalu mengasihi kakak saya Dia selalu Dia gak pernah marah balik Dia juga gak mau lapor balik Dia gak pernah Memfitnah balik kakak saya Juga gak pernah Dia ya udah Dia selalu memaafkan anaknya Dia selalu menyayangi anaknya Bagaimanapun dia Mau dilaporin ke apapun Ya mama masih Gimana sih kasih sayang seorang ibu Jadi ya Itu mama gak pernah mau balik Dia orangnya sweet Dia nurut mengesah mama Karena dia juga Kayaknya sih ya Dia gampang terpengaruh sama orang Kayaknya Karena dia itu orangnya Apa-apa Gitu orangnya Gak pernah Orangnya masih Suka marah juga Orangnya gak emosian Apa-apa cerita sama mama Terus Ya itulah Kalau deket sama cowok juga Ceritanya sama mama Gitu kan Orang kan biasanya cerita sama temen-temen Ini dia apa-apa ke mama Sudah kurang lebih dia kabur dari rumah tuh 3 saat Maksudnya tujuannya dia tuh apa Pas setelah 3 tahun gak ada angin Gak ada hujan Melaporin ibu kita gitu Ibu kita loh yang dilaporin seorang ibu Terima kasih Selamat menikmati